Got the sheets on the floor, definitely me Biasanya seseorang akan merasa canggung saat bertemu dengan orang tua pacar Tapi sepertinya hal ini tidak begitu terlihat pada hubungan Chelsea dengan ibu dari kekasihnya Dava Wardene, yaitu Marini Zumarnis Justru yang terjadi, hubungan antara Chelsea dan keluarga Dava terlihat semakin dekat Bahkan beberapa kali Chelsea dilibatkan dalam momen-momen penting keluarga artis senior Marini Zumarnis Salah satunya saat Chelsea ikut memberikan surprise di hari ulang tahun ayah Dava Yaitu Danny Wardene Di momen itulah hubungan Chelsea dan Dava mulai tercium media Chelsea pun juga semakin menikmati hubungan asmarangnya dengan Dava Bahkan ia sempat menghabiskan liburan bersama sang pacar ke Pulau Dewata Bali beberapa waktu lalu Hal ini seolah membantah anggapan bahwa Chelsea tak dekat dengan keluarga sang pacar Terlebih dengan sang bunda Marini Zumarnis yang selama ini sering pelit berkomentar saat ditanya soal kekasihnya anaknya itu Namun rupanya tak banyak yang tahu bahwa diam-diam hubungan Chelsea dan Marini terlihat semakin cair dan dekat satu sama lain Bukti kedekatan keduanya terlihat saat Marini merayakan ulang tahun yang jatuh tepat tanggal 24 Maret 2018 lalu Chelsea mengirimkan bunga dan kado untuk perempuan yang mungkin saja kelak itu bakal menjadi mertuanya Sikap manis Chelsea rupanya sukses mencuri perhatian Marini Momen itu pun terekam di Instagram stories milik Marini Ya Chelsea ngasih kado terus juga ngasih bunga Alhamdulillah Terus juga teman-teman yang lain sahabat-sahabat yang lain juga ngasih ya Alhamdulillah seneng ya Kalau misalnya kita dikasih kebahagiaan, perhatian di hari ulang tahun kan itu kan kita seneng Sama aja kayak misalnya kita juga akan memberikan perhatian kepada seseorang kalau dia lagi ulang tahun Bukan segera perhatian yang diberikan, Chelsea rupanya juga pandai mendekatkan diri dengan Marini Salah satunya yaitu dengan hangout bersama Hangout bareng, ya suka makan, terus juga apa? Ya kalau saya sih sekarang memang Dava juga orangnya kan senengnya makan Jadi ya makan, mobilnya makan, jadi kadang seminggu aja bisa makan 3 kali gitu Tak banyak momen memang yang mengabadikan kebersamaan antara Chelsea dan Marini Hingga muncul kesan bahwa Marini tidak menyetujui hubungan anaknya yang memacara Chelsea Apalagi selama ini Marini enggak berkomentar banyak saat ditanya soal kedekatannya dengan Chelsea Bahkan Marini lebih banyak memberikan kesan yang menggantung Daripada berkomentar tentang kekasih putranya, Marini justru menyampaikan harapan Bahwa ia menginginkan putra pertamanya itu fokus untuk menyelesaikan pendidikannya Terima kasih telah menonton!